Beberapa pohon ini, yang makhluk yang paling serem ini malah di tengah ini, mohon maaf di sini. Jadi ini ada sosok kayak jen raksasa yang mempunyai lidah panjang. Lidah panjang terus ini tanduk panjang ya, lidah panjang itu sangat menjelar di bawah. Jadi ini salah satu yang memang biasanya kalau orang ke sini itu pikirannya jelek-jelek, ini beliau ini yang berperan. Pemirsa saat ini kita bersama Kang Gun atau Ki Joko Linglung akan menyibak situs pasarean Putri Campa secara historis, antropologis, sosialis, dan supra-natural. Jadi sedikit bahwasannya tahun 1815, luar denar ya, utusan letnan Gubernur Janet Thomas Tafetlapro telah menulis dalam bukunya History of Java. Di Trawulan ada pasarean yang menurut cerita tutur masyarakat adalah pasarean Putri Campa. Ya Kang Gun mulai kemudian memasuki gerbang yang sangat luar biasa sekali ini. Kang Gun, apa yang dirasakan? Iya, dari pandangan koib saya, dari trawong saya, begitu saya masuk di sini disambut oleh dua prajurit. Dua prajurit yang membawa tombak, beliau yang menjaga makam ini. Jadi sempat ada pesan kalau ke dalam intinya hati-hati jangan sembarangan. Nah, barusan tadi komunikasi, barusan sopan, jadi kita merupakan peradaban leluhu kita yang sangat besar, yang memiliki tata kerama. Bahkan Sabdo Palon kalau generasi yang akan datang tidak memiliki tata kerama, saya akan bangkit lagi. Betul. Luar biasa sekali. Jadi mongga-mongga kaget-kagetan. Jadi menurut catatan Charles Louis Damai, seorang epigraph dari Perancis, itu mengatakan bahwasannya kesejatian makam yang ada di lokasi ini tidak bisa diragukan lagi. Siapa yang bisa menyangkal tentang kesejatian makal Putri Campa ini? Jadi luar biasa sekali kan Gun, di sebelah kanan ini ada pohon raksasa kan Gun. Berjajar tiga. Satu, dua, tiga. Loh, sangat tinggi sekali kan Gun. Di atas sana itu kan Gun. Ini ribuan tahun kayaknya. Ribuan tahun. Maka diduga sudah ditanam sejak era Putri Campa atau era Kerajaan Majapahit kan ya. Di mana kemudian sosok-sosok yang penghuni pohon raksasa ini kan Gun. Ya ini tadi barusan, tadi waktu di depan juga sudah saya tembus beberapa pohon ini. Yang makhluk yang paling serem ini malah di tengah ini. Mohon maaf di sini. Jadi ini ada sosok apa kayak jinn raksasa yang mempunyai lidah panjang. Lidah panjang terus ini tanduk panjang. Tanduk panjang ya, lidah panjang itu sangat menjelar di bawah. Jadi ini salah satu yang memang biasanya kalau orang ke sini itu pikirannya jelek-jelek. Ini beliau ini yang berperan. Ikut ke rumah mencelakakan apa beliau ini. Jadi dia mohon maaf. Ya beliau ini ya. Seperti layak. Kayak layak ini ada tariknya, ini ada tanduknya. Ini panjang, ini menjelar di tanah. Rambutnya ruwek-ruwek panjang. Ini jinn ini cowok cuma identik rambut panjang. Sampai yang tertinggi sana. Sampai yang tertinggi sana ya. Ini yang paling serem ini. Yang paling ekstrim. Yang paling ekstrim. Tinggi sekali ya pohon kayam ini ya. Ya betul-betul. Kalau di pohon yang sebelah ini kan. Ini malah seperti candi ini kan. Bentuknya yang bagian bawah gitu ya. Seperti burloka, buarloka, dan suarloka ini kan. Ini malah di sini jadinya dengan kebagusan, positif. Ini salah satu putri. Jadi kalau saya sendiri tidak bisa harus menyatakan orang. Harus percaya ini putri cempo. Tidak. Jadi ini salah satu putri yang memang berpakaian kerajaan. Atau selendang kuningnya. Ini beliau bertempat di sini. Untuk saat ini ya. Jadi ini kayak apa ya. Kayak sindang gitu loh. Kayak sindang. Mungkin dayang-dayang. Nah dayang-dayang. Ya seperti itu. Selendangnya kuning. Oh selendangnya kuning. Seperti itu ya. Yang di sini yang bertempat di sini ya. Mari kita lanjutkan perjalanan kita. Jadi lokasi ini memang tidak banyak yang tahu bagaimana kemudian sejarah dari putri cempa ini. Ternyata dalam sumber-sumber tradisi putri cempa itu ada dua. Yaitu di pertengahan abad ke-15 sama di penghujung akhir era kerajaan Majapahit. Di pertengahan abad ke-15 ini putri cempa dalam sumber babat. Ini adalah merupakan bibi dari Sunan Ampel atau Raten Rahmat yang berasal dari cempa. Kemudian di penghujung akhir dari kerajaan Majapahit. Muncul lagi seperti Bapak Tanah Jawi menceritakan bahwasannya putri cempa ini merupakan ibu dari Raden Patah. Dari ayah Brawijaya Kertabumi. Nah ini kita memasuki area paling magis. Untuk menghormati ini saya coba copot alas kaki ya di lokasi ini. Dan di sini ini ternyata ada makam tertua di trawulan itu kan. Dan tidak banyak yang tahu. Dan di sini makamnya cukup sederhana kan. Namun ternyata memiliki inskripsi atau angka tahun prasasti kan ya. Jadi rahayu, rahayu, rahayu. Mungkin kita membaca al-fatihah dulu untuk si Mayib. Jadi sangat luar biasa sambil mendengarkan azan. Tadi memang sudah ada azan yang pertama. Ini azan yang kedua. Jadi kita tadi sudah apa namanya. Karena kalau nanti kita mendengarkan banyak. Dan lagi sebenarnya juga ada lagi. Jadi kita memohon izin di makam ini ada semacam nisan tertua di trwulan. Diduga memang pertengahan dari kerajaan Majapahit atau di Majapahit di puncak kejayaannya. Jadi kita mohon izin untuk membuka salah satu nisan. Mungkin kameraman bisa ke sini ya. Karena nisan ini menghadap ke kaki gitu ya Mengarah kaki Dan ini di nisan kepala Jadi Mbah Nuan Sewu permisi Putu Nipun Soan Nah jadi ternyata di nisan ini ada sebuah angka tahun Atau angka tahun Saka Atau angka tahun Jawa kuno gitu ya Yang terbaca ini ya Jadi 1290 1290 Saka Atau tahun 1368 Masehi Jadi diduga 1368 Masehi ini Ini merupakan nisan era Raja Hayam Muruk gitu ya 68 Jadi 3 tahun setelah mangkatnya Mahapati Gajamata Karena Mahapati Gajamata mangkat tahun 1365 Masehi Dan di sini nisan di sini adalah 3 tahun Atau 1000 harinya setelah mangkatnya Mahapati Gajamata Yaitu tahun 1368 Masehi Jadi ini luar biasa sekali Diduga ini merupakan nisan Atau kalau memang seorang muslim Yang dimakamkan ini adalah seorang muslim Yang dimakamkan pertama Di situs terowulan ini ya Tahun 1368 Masehi Atau tahun 1290 Saka Coba kita tutup lagi kan Gun ya Jadi kita akan melanjutkan perjalanan Untuk menyebak sejarah Putri Campa ya Jadi Putri Campa ini memang terkenal sebagai seorang muslimah Dalam catatan sejarah Putri Campa ternyata ada dua Putri Campa sebagai istri dari Prabu Kertawijaya Prabu Kertawijaya sendiri menggantikan Prabu Istri Suhita ya Tahun 1474 sampai 1453 Masehi Ini masa Kertawijaya Dan diduga masa-masa ini adalah Masa Sunan Ampel ketika membuat pesantren Di Ampel Denta Surabaya Karena dalam ceritanya Sunan Ampel merupakan Eh keponakan ya Kayak menemui bibinya di Majapahit Kemudian diberikan tanah pelungguhan Di Ampel Denta Dan bersama 5.000 kepala keluarga Untuk membabat alas Atau untuk jebol desa Atau membuat semacam desa ya Perdikan Untuk kemudian menyiarkan agama Islam Di situ tidak boleh ada pemaksaan Terserah masyarakat Majapahit Yang ikut Sunan Ampel itu masuk Islam atau enggak Bahkan di sini juga ada makam-makam kuno kan Di bawah pohon Nagasarin kan Nagasari tuah ya Jadi bunganya terlihat putih Meronap Serbak harum Muwangi Dan biji-bijinya akan bisa kita kenali Pohon Nagasari itu juga dikenal dengan Pohon Nagakusuma Atau Nagapuspa Bahasa latinya adalah Mesua Ferea El ya Pohon ini diduka dibawa oleh para pendeta India Itu kemudian ke Jawa Diduka pohon ini memang berasal dari Dataran India Pohon Nagasari ini dipercaya Juga sebagai pusaka kan ya Bisa kemudian untuk melumpuhkan Orang-orang yang kesurupan atau kerasukan Dan lain sebagainya Kalau penerawangannya Jadi Joko Linglum ini Seperti apa Dari keberadaan Pohon Nagasari Yang sangat langka ini Oke Dari Pohon Nagasari ini Kalau di dunia supernatural ya Dari rekan-rekan yang memang menggeluti Soal paranormal juga Pengobatan-pengobatan ya Intinya ini sudah Bukan rahasia umum gitu ya Pohon Nagasari ini Bawasannya memang banyak multifungsi Jadi salah satu media Kalau sekarang itu Biasanya itu Kalau tenal-tenal di Islam itu Rukhya Rukhya juga bisa buat media Dari Pohon Nagasari Jadi diambil daunnya Yang putihnya itu Nanti direndam di air Setelah itu dibacakan doa-doa Islam Diminumkan sama orang yang kerasukan Insya Allah itu bisa Menjadikan kesembuhan Seperti itu Luar biasa Luar biasa Rahasia ilang Yang memang kadang sekarang ini Sudah mulai hampir pun Lupa-lupa Lupa-lupa Nah coba kita akan masuk Ke area yang paling sakral Jadi sebuah makam Yang dipercaya Para peneliti pun juga Menduga ini adalah Makam Putri Campah Dari Bibih Dari Sunan Rahmat Sunan Raden Rahmat Sunan Ampel Yang mana ini kuncinya Rahayu 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 Jadi luar biasa teman-teman Dan kanggun Kita memasuki area Paling suci Paling sakral Dibuga pada masa lalu Juga lokasi ini Sengaja didinggikan Di sebuah kemenan struktur Batu Batak Unong Dan ternyata memang Banyak ilmuwan Termasuk epigraf Carlelui Damai Dalam bukunya Epigrafi Nusantara Tahun 1955 Juga mengatakan Dengan sangat jelas Siapa yang menyangkal Kesejatian Makam Putri Campah Nah ini sesuatu yang Sangat luar biasa sekali Kanggun ya Jadi coba kita Apa ya Berdoa dulu Kanggun ya Oke Jadi kita berdoa dulu Semacam Menghormati Leluhur kita Yang sudah mengangkat Dalam artian ini Kemungkinan memang Ini adalah Putri Campah Assalamualaikum Salam 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 Tuba ku ratu Riman ku Kehidat Diwisi Sohadi Parti Witor Sesuarku Tuba Bangun Mereka Bapak Cibar Isra Leluhur Denk Michael Kula Suwana Tangkustu Orang Tersop Bina Soboh Mereka Batu Putri Ula soan tata panjirah, uliyakin hormatan kuatau tata panjirah, Tulu-tulu situ yaitu perawat tempat lagi, soal tata panjirah, gimana apa wadi gungkap, sejati ini jadikan sintan, ula pabrik, soal kun kuayaku. Enggap berwadiah gimana tempat jadah yuk, uliyaku stiku semena yuk, uliyaku, 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 uliyaku. Uliyaku wadzirr, uliyaku, 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 uliyanaku, uliyaku, 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 uliya. Amdziah ang substantially treasury of the United Nations, uli yuk, uliyaku, uliya. Kau lupa lupa its отметin diúpung 哲u Fahrommt aber Rp selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati jadi ternyata di makam Putri Campa ini memiliki bukti-bukti historis yang ternyata memang mungkin sengaja ya Tuhan Yang Maha Kuasa memberikan semacam petunjuk bahwasannya bukti ini sangat autentik dan kredibel selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati jadi 1370 Saka atau kalau dijadikan Masahi menjadi 1448 Masehi yaitu diduga memang Nisan ini Putri Campa yang dimaksud dalam sejarawan dan prestasinya adalah istri dari Raja Kertawijaya yang menggantikan Suhita yang memerintah Majapahit antara tahun 1447 sampai 1453 Masehi jadi sangat luar biasa sekali dan kita kembalikan Kang Gun ya menurut Kang Gun sendiri gitu ya setelah kita bertawasul atau berdoa disini mungkin Kang Gun yang rasakan gitu ya di situs ini apa saja iya ini tadi setelah kita bertawasul disini menyatakan bahwasannya ada kemunculan sosok putri lah kalau saya bilang itu sosok putri cuman bukan mudah itu enggak jadi sosok putri itu yang disitu dalam firasat bahasa-bahasa koibnya menyatakan belionya memang ada disini seperti itu jadi belionya ini identiknya disitu seperti yang disini apa yang dinyatakan istrinya siapa tadi Prabu Kertawijaya karena belia ini berpakaian era kerajaan memang berpakaian era kerajaan nah didampingi salah satu apa sesosok laki-laki yang memang mungkin belionya ini yang mungkin seperti itu jadi dua berdampingan seperti itu menyatakan seperti itu yang dari pandangan saya jadi kalau saat ini memang kerajaan Campa di pesisir Vietnam Selatan pada waktu itu sebenarnya Campa itu sebenarnya bagian dari koloni Jawa salah satu kemudian sumber historis gitu ya misalnya dalam prasasti Campa itu dijelaskan bahwasannya salah satu saudara kertanegara Singosari yang bernama Diah Patesi menikah dengan Raja Campa dan ini merupakan sesuatu yang lumrah kalau kemudian Raja-Raja Jawa atau kemudian putri-putri Raja Jawa menikah dengan Raja-Raja Campa karena sebenarnya letak Campa itu merupakan pelabuhan transit dari Jawa menuju ke Kanton atau Tiongkok disitulah kemudian para pedagang Jawa itu berlabuh ke Campa disitulah kemudian terjadi pernikahan sehingga kemudian putri Campa atau Raden Rahma tidak lain dan tidak bukan adalah masih keluarga dekat Raja-Raja Majapahit dan disini ada sebuah prasasti ya yang juga banyak yang kurang tahu mungkin teman-teman bisa saja disana karena prasastinya itu menghadap ke arah kaki namun memang sebagian prasasti ini gerowak itu kan gerowak kan sebagian prasasti jadi mbak permisi ternyata disini itu masih ada sosok putri Campa dan suaminya gitu ya jadi nungun saya mbak permisi mbak dan ternyata kemudian disini gitu ya di depan takiran ini jika teman-teman zoom ini ternyata penuh dengan tulisan Jawa kuno nah itu semoga kemudian apa namanya ada ya epigraph yang bisa membacanya ya tidak mungkinlah kita kemudian mencolok melangkah di atas makam ini untuk membacanya gitu ya kan kurang sopan jadi semoga kemudian bukti-bukti historis ini bisa menyibat kesejarahan ternyata Majapahit itu benar-benar kota besar ya multidimensi penuh dengan kemudian keharmonisan multikultural, multiagama itulah salah satu kebesaran kerajaan Majapahit gitu ya meskipun agama yang dominan adalah Siwa Sidanta dan Buddha Mahayana tapi tidak menunggu kemungkinan karena Majapahit ini memiliki visi global para pedagang banyak yang datang ke Majapahit gitu untuk berdagang termasuk sebagian menurut Mahuan dalam cacatannya Yinye Senlang tahun 1430 sebagian besar mereka adalah pedagang muslim dari situ lah kemudian diduga golongan petinggi kerajaan Majapahit seperti Pate, Tumenggong, Demung, kemudian Rangga, Kanuruhan kemudian terus berinteraksi dengan para sah bandar yang beragama muslim kemudian agama Islam pun mulai masuk dan dianut oleh para petinggi kerajaan Majapahit termasuk juga danyang-danyang maupun istri-istri raja Majapahit jadi mungkin terakhir Kang Gun pesan-pesan dari teman-teman semua yang bukan ingin atau melestarikan sejarah-sejarah Majapahit disini mungkin Kang ada pesan-pesan dari Kang Gun jadi pesan dan pesan saya setiap kita soan ataupun kita permunajat di tempat-tempat seperti ini kita bukan cuma sekedar intinya ingin tahu tapi kita harus melestarikan bahwasannya menyatakan kita itu bangga menjadi orang Jawa apalagi ini peninggalan Majapahit ataupun Sungasaru ataupun Mataram intinya kepentinggalan ini kan di tanah kita seperti itu kita banggakan peninggalan kita jangan sampai sejarah ini hilang jadi supaya anak cucu kita itu tetap melestarikan suatu saat kalau kita hilang kalau kita sudah meninggal anak cucu kita juga ikut melestarikan karena nilai-nilai budaya, nilai-nilai sejarah ini penting untuk dipertahankan karena apa? seiring berjaman yang modern ini kebanyakan anak muda sekarang itu tidak menghiraukan yang seperti ini jadi kenapa menghiraukan seperti ini? karena mereka-mereka sudah termakan intern seperti handphone setiap hari di warung itu mereka lupa dengan sesungguh mereka asal-asal mereka lupa padahal sisi positifnya setiap kali kita masih mengingat makam atau makam ataupun tempat-tempat sesepuh kita lestarikan itu ada keistimewaan tersendiri gitu lah jadi kita bisa menyeimbangkan bumi ini juga bencana bisa intinya gak sampai terjadi karena apa? jadi bahaya semua kita agaman dulu contohnya di wilayah Magelam ada pakuh buminya sesupakir itu salah satu keseimbangan juga kenapa kok yang menancapkan gitu ke orang-orang yang berpengaruh? karena yang tahu bila-bila itu mempunyai kelebihannya lebih dari kita-kita seperti itu jadi kita dimanapun tempat kalau memang ada situs makam atau makom ataupun makam ataupun sejarah-sejarah yang memang peningkatan zaman dulu perlu kita lestarikan itu harus kita tanamkan di anak cucu kita gitu seperti itu jadi pelestaran itu wajib jangan disunahkan wajibkan ke anak cucu kita agar terjaga seperti itu jadi pesan dari saya seperti itu agar supaya peningkatan-peningkatan ini gak haus gak hilang ya intinya disini orang-orang itu bisa setiap kali kita mempunyai hajat setiap kali kita mempunyai pakewa ataupun keperluan bisa menajah di tempat seperti ini dibantu sama sesepuh karena sejatinya sesepuh itu gak ada tapi ada nah seperti itu karena apa? bilang gak ada karena orang-orang tidak melihat kasap mata tapi kesenyatannya kalau kita mempunyai suatu keperluan beliau bisa hadir seperti itu yaitu kesan saya dari urusan masalah situs ataupun masalah peningkat-peningkatan sesepuh zaman dahulu kita perlu melasterikan dan budaya itu memang perlu digencarkan untuk saat ini seperti itu luar biasa teman-teman nasihat dari Kang Gunini atau di Jokoling Lug semoga bermanfaat terima kasih atas waktu dan kesempatannya Kang selamat menikmati